Petugas Damkar Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengevakuasi sarang tawon di atap rumah warga. Evakuasi terpaksa dilakukan malam hari guna menghindari hal-hal tidak diinginkan mengingat sarang tawon berada di permukiman padat penduduk. Sarang tawon ini berada persis di atap rumah warga Kelurahan Opas Indah Pangkal Pinang Bangka Belitung. Warga yang khawatir berinisiatif memanggil petugas unit pemadam kebakaran Pangkal Pinang. Satu unit mobil Damkar dan sejumlah petugas dikerahkan untuk mengevakuasi sarang tawon. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi sarang tawon karena atap rumah sedikit rapuh. Evakuasi sarang tawon berlangsung selama 30 menit dengan disemprot menggunakan racun serangga lalu dimasukkan ke dalam karung. Berdasarkan informasi yang diterima petugas sudah lima orang yang menjadi korban senatan tawon ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita lakukan menghasilkan evakuasi sarang tawon yang jenis bisa diberangkan tawon di uji. Proses evakuasi berlangsung kira-kira 30 menit. Warga di Himbau untuk segera melaporkan ke petugas Damkar setempat jika daerahnya menemukan kasus serupa. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitong Haryanto, HINUS, melaporkan. Terima kasih telah menonton!